Pengamat politik Roky Gerung berterima kasih kepada Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais. Roky berterima kasih karena Amin telah mengundangnya untuk menjadi pembicara dalam rakernas ke satu Partai Umat di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Roky juga pede bahwa dirinya dapat diundang oleh Amin Rais karena memiliki otak. Jadi terima kasih saya diundang karena Pak Amin tahu saya punya otak, Edo tahu saya punya otak. Ada banyak anak muda yang saya temui di daerah dan menitip salam pada Pak Amin, pada Edo yang muda. Roky pun menjelaskan bahwa umat memiliki arti memihak pada rakyat. Oleh karena itu Roky berkomitmen bahwa dirinya akan berkampanye untuk Partai Umat yang telah lolos jadi peserta pemilu 2024. Nanti ada partai yang mulai nyinyir, Roky Gerung, non-muslim ngomong di Partai Muslim. Itu artinya Partai Dengkul karena takut mengundang saya. It's okay. Saya non-muslim tapi saya akan berkampanye untuk Partai Umat. Diketahui, Partai Umat sendiri menggelar Rakernas Perdana selama 3 hari pada 13 hingga 15 Februari 2023. Sejumlah toko nasional juga turut hadir dalam Rakernas Partai Umat ini. Seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga mantan Panglima TNI Jenderal Purna Wirawan Gatot Nurmantio.